Ya, kepada para ananda yang menyimak tayangan Barakallah yang penuh manfaat dan masyarakat ini Ya, juga termasuk yang bertanya tadi anak usia 4 tahun Kenapa? Karena kullu mauludin yuladu ala fitro Ya, setiap bocah yang lahir terlahir dalam kondisi suci Nah, kemudian kenapa sih orang tua mempunyai kewajiban untuk mengarahkan biar akidahnya sama Nah, disitu Nabi memberikan informasi lagi Terserah abahnya, terserah ayahandahnya Terserah abuyahnya, apa mau dicap jadi Yahudi atau Nasroni Tapi yang selamat, yang sama-sama seakidah Maksudnya sama-sama Islam, ini dalam pemahaman kita yang beragama Islam Nah, jadi kenapa nak, ya abimu, ayahandamu, umimu mengarahkan kamu juga harus tetap Islam Karena memang kewajiban orang tua untuk menanamkan ketauhidan kepada anak-anak yang baru lahir Untuk sama-sama seakidah Jadi kalau misalkan telanggar, maksudnya berkontradisi Yang tanggung jawab dunia akhirat adalah ayah dan umimu Tapi sampai kapan itu Ustaz? Maksudnya kalau misalnya tiba di perjalanan umur 18, 20, terus mereka pindah agamannya Nah, jadi udah di dalam Al-Quran itu, makanya dalam hadis penanaman ketauhidan diajarkan sama Nabi langsung mencontohkan Begitu Nabi melahirkan dimana dari Siti Fatimah putrinya itu Hasan Hussein Nabi mengadankan di telinga kanan dan mengikomahkan di sebelah kirinya, telinga kirinya Nah, dari sejak lahir itu, itu udah menanamkan akidah Akan tetapi, begitu masuk usia akil balik Akil balik itu kalau secara hukum fikir, rata-rata usia antara 15 tahun Tapi dengan kecanggihan teknologi, perkambangan zaman yang makin canggih Anak sekarang, saya rasa usia 9 tahun udah bukan balik lagi, udah pada bulak balik Iya, gitu, jadi nah disitulah nanti disaat memang kita orang tua dari sejak lahir Kita mau cetak tinta warna apa Nah, begitu kita sudah maksimal, bahkan optimal Disaat usia akil balik ternyata Dia membelot, berbeda akidah, baru kena ponis kepada surat yang kita semua hafal Yang ujungnya di ayat ke-6, lakum dinukum waliyadin Bagimu agamaku, bagimu agamamu, bagiku agamaku Jadi udah terlepas kewajiban orang tua tuh, kalau udah akil balik terus dia pindah agama gitu Ya, apa namanya, disaat dia misalkan murtad, keluar daripada akidah Itu orang tua udah gak tanggung jawab Akan tetapi, dari masih dalam kandungan, kita laksanakan dulu kewajiban kita Jadi dari bayi sampai umurnya mereka udah punya pilihan sendiri gitu Diajarkannya sama sesuatu Bahkan Amel, kalau juga udah, ini buat para ayah anda dan ibunda Kalau kita ngeliat di Quran surat ke-37 37 Jus ke-23 23 Ayat 100 dan 101 Maaf, Amel ini bukan sombong ya Ini memang acara Baraka Allah ini bukan cuma di Indonesia Ya, pemirsaannya itu luar biasa Ada di Kanada Yang gedean ya Itu yang tua Yang muda, Denada Udah lama banget ngomong gini Setiap episode ini diulang-ulang Tapi ketemu Ustadz Patung Udah 4 bulan udah pernah ketemu Ya, apa namanya Al-insan makbu'un tahtalisa Manusia tuh bersembunyi di balik ucapannya Kan pemirsa kita gak semuanya orang pasar minggu Bener, bener, bener Ada yang jauh lagi, gimana lagi? Ada di Rusia Itu yang jauh Amerika ya Amerika, Amerika, Amerika boleh Amerika juga boleh Ada yang di Rusia Kalau di Bandung, Ru'aing Banten, Ru'aing Ada Rusia, iya Rusia ya Masya Allah Ada juga yang di Sydney Aku di Sydney Oke, silahkan Baik Selingnya namanya pagi Soto babut Soto babut saya Apaan itu babut? Soto babut saya katuk Obat nyantuk Balem baru diundang lagi Jadi Agak ini juga mantutnya Berlama gak syuting ya Iya Kita langsung setuju syukur Begitu ada kolingan ya Iya Baik, saya teruskan Ini dicontohkan ayahanda kita Nabi Allah Ibrahim Jadi jangan melihat Nabi Muhammadnya Ini para ayahanda perlu Muhammad Bin Abdullah Bin Abdul Muttalib Bin Hashim Bin Abdu Manat Bin Kusay Bin Kilab Bin Murrah Bin Kaab Bin Lu'ay Bin Golib Bin Fahir Bin Malik Bin Nadar Bin Kinana Bin Khuzaima Bin Mudrika Bin Ilyas Bin Mudar Bin Nizar Bin Ma'ab Bin Adnan Bin Na'ud Bin Mukawim Bin Nahur Bin Tairah Bin Ya'rub Bin Yasjub Bin Nabit Bin Ismail Alayhissalam Bin Ibrahim